Halo semuanya, perkenalkan saya Timothy Tonjuriko, mahasiswa teknologi energi Unikasugyo Pranoto Semarang, Angkatan 2019. Saat ini saya akan presentasi untuk tugas mata kuliah elektronika daya. Oke, saat ini saya akan presentasi penyarah 3 fasa terkendali, tipe fullconvator. Dalam presentasi ini saya juga akan mensimulasikan rangkaiannya. Presentasi saya kali ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama pendahuluan, kedua prinsip kerja, ketiga persamaan, keempat simulasi, kelima hasil, terakhir kesimpulan. Pendahuluan di sini saya tekankan di bagian aplikasi. Jadi rangkaian ini digunakan di industri untuk menghasilkan tegangan DC dan arus untuk keban besar. Yang kedua faktor yak kecil. Dan ketiga tidak memerlukan rangkaian filter yang mahal untuk menghasilkan keluaran yang stabil. Terakhir faktor dial lebih baik dari penyarah 3 fasa setengah gelubang. Pinsip kerja, menggunakan semi konduktor yaitu tristor. Yang jumlahnya sebanyak 6 buah. Tristor yang di atas ini aktif saat ciklus positif. Yang dibawah ini aktif saat ciklus negatif. Kemudian untuk pemicuan tristor ini dilakukan secara secerempak. Kemudian untuk operasi konduksinya dibagi menjadi dua yaitu konduksi kontinu dan operasi konduksi diskontinu. Operasi konduksi kontinu itu pada saat sudut picuannya kurang dari sama dengan 0 derajat sampai kurang dari sama dengan 60 derajat. Yang kedua operasi konduksi diskontinu terjadi pada saat operasi sudut picuan kurang dari sama dengan 60 derajat sampai kurang dari sama dengan 150 derajat. Setelah mengetahui prinsip kerja, disini saya membahas persamaan. Yang pertama ini persamaan untuk tegangan keluaran konduksi kontinu. Yang kedua ini persamaan untuk tegangan keluaran konduksi diskontinu. Dan yang ketiga ini adalah tegangan keluaran dengan beban RL. Disini ada VM yang maksudnya adalah tegangan maksimum masukan. Rumusnya 2 dikali E, E adalah tegangan efektif. Dan alpha ini maksudnya sudut penyalaan. Setelah mengetahui persamaan, saya akan mensimulasikan menggunakan P-SIM. Disini bentuk rangkaiannya seperti ini. Ada 3 sumber, dan ini adalah pengaturan sudut. Mari kita coba dengan 2,5V atau 45 derajat. Kita lihat, masukkan dan keluaran. Oke, disini keluaran berwarna ungu ini operasi konduksi berjalan kontinu. Kemudian, ke saat 5V atau 90 derajat. Kita lihat, masukkan dan keluaran. Oke, yang keluaran berwarna ungu ini tepat berada di tengah-tengah. Seperti ini. Selanjutnya, dengan pengaturan 7,5V atau 135 derajat. Kita lihat, masukkan. Keluaran. Oke, disini bisa dilihat yang keluaran ungu adalah keluaran-nya seperti ini. Operasi konduknya sama seperti saat 90 derajat. Terakhir, kita coba dengan 10V. Atau kurang dari sama dengan 150 derajat. Kita lihat. Masukkan dan keluaran. Ya, bisa dilihat disini tegangan keluaran adalah sama dengan 0. Atau tidak ada keluaran. Kita kembali ke powerpoint. Setelah simulasi, kita bisa lihat hasilnya adalah Pada saat sudut diatur 5V atau 90 derajat, konduksi berjalan diskontinu. Saat sudut diatur 2,5V atau 45 derajat, konduksi berjalan kontinu. Yang ketiga, saat sudut diatur 7,5V atau 135 derajat, konduksi berjalan diskontinu. Simpulannya, peminjuan teristor berpengaruh terhadap tegangan keluaran. Kemudian saat teristor diaktifkan dengan sudut sebesar 10V atau kurang dari sama dengan 150 derajat, teristor tidak dapat pekerja yang berarti tegangan keluaran sama dengan 0. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih.